Berapa-apa yang siap untuk terima pesan Tuhan? Yang rindu ngalami Tuhan aku mau terima pesan. Aku mau ikuti panggilan. Makasih tepuk tangan buat Tuhan. Nama saya Frenkie Kuncoro dan saya aslinya dari kota Solo tetapi cukup lama tinggal di Surabaya. 16 tahun dari 98 dari saya kuliah di Petra sampai kerja dan segala macem. Menikah 2013-2014 pindah ke Jakarta dan saat ini berarti sudah 7 tahun memasuki tahun ke-8 saya ada di kota Jakarta dan nanti saya bakal cerita bagaimana apa yang saya alami dan semoga cerita saya, kesaksian saya bisa memberkati Anda semua. Nah, malam hari ini saya mau menyampaikan satu firman judulnya ini, Aku Penyembah. Katakan Aku Penyembah. Sekali lagi yang ngomong, katakan Aku Penyembah. Siapa mau jadi penyembahnya Tuhan? Bisa lambatkan tangan. Mau? Kita mau belajar hari ini bersama-sama ya. Karena beda loh antara orang yang cuma asal tahu tapi dengan yang benar-benar menghidupi itu ada bedanya. Nah, saya mau cerita satu hal yang menarik nih. Suatu kali saya ketemu dengan seorang kakak gitu. Seorang kuku gitu lah. Dia cerita sama saya, Ki, aku punya gitar, gitar akustik. Saya bingung karena apa? Orang ini gak bisa main gitar, kenapa beli gitar? Dia seorang pengusaha dan saya tahu uangnya rada gak ada seri gitu. Jadi kalau dia beli gitar gak mungkin gitar murah. Saya tanya, harganya berapa kok? Dia ngomong, Ki, gitarku harganya 300 juta. Ya ampun, itu kalau dibelikan eh cendol gitu kan dapat banyak banget gitu kan. Bisa buat renang-renang gitu kan. Terus abis itu saya penasaran kan harga gitar 300 juta tuh gimana sih? Bedanya sama yang 300 ribu apa? Karena harus ada bedanya. Wah dia bawakan gitarnya gitu di rumahnya. Ini logik gitarnya. Gitarnya dibuka, wah warnanya memang keren banget. Terus dia cerita, ini ada sertifikatnya. Terus dia mulai cerita, ini gitar cuma ada sekitar 10 atau berapa di dunia. Ini kayunya dibuat dari sebuah diambil dari pohon yang sudah disimpan puluhan tahun di sebuah hutan di Alaska. Katanya gitu, keren banget. Makanya gitarnya mahal. Nah saya kan gak sabar gitu. Saya langsung ulurkan tangan. Kok aku coba ya goya gitarnya? Ketika tangan saya terulur, tiba-tiba tangan saya di-stop sama dia. Dipegang gitu sama dia. Saya kaget, loh kok mau coba gitar kok gak pulih? Kalau coba gitar 300 juta kan harus cuci tangan dulu. Oh saya tahu bedanya. Gitar 300 ribu gak perlu cuci tangan, 300 juta perlu cuci tangan kalau main gitar seperti itu. Cuci tangan dulu kan. Udah selesai cuci tangan, saya mulai ambil gitar. Saya mulai main tuh gitar. Bener, senarnya fales semua gak enak banget. Mulai saya tuning satu-satu. Singkat cerita ketika semua udah tuning udah enak, saya mulai main. Ketika main memang beda. Itu frekuensi high, mid, lownya keluar semua. Dimainin enak banget beneran. Tahu gak ketika saya lagi main gitar, Tuhan kasih hikmat yang indah. Gitar itu enak apa enggak tergantung di tangan siapa. Di tangan orang yang ngerti main gitar, gitarnya jadi enak. Di tangan orang yang gak ngerti main gitar, gitar semahal apapun tetep gak enak. Betul gak? Gitar 300 ribu, tapi yang main namanya Tohpati, salah satu gitaris terbaik Indonesia. Tetep enak keluarnya. Sama juga dengan penyembahan. Di tangan orang yang mengerti dan menghidupi penyembahan. Itu namanya bumi bisa jadi surga. Akita menuliskan kisah parasut 16. Kasih mau tepuk tangan boleh buat Tuhan. Kisah parasut 16 menuliskan ketika Paulus sama Silas mereka menyembah Tuhan di penjara. Gak kaget. Tiba-tiba terjadi gempa bumi yang hebat. Terjadi pembebasan. Yang kedua disana terjadi apa? Terjadi hati yang dipulihkan. Yang ketiga, keselamatan dinyatakan. Selalu ada sesuatu yang besar gak masuk akal. Kalau di tangan orang yang ngerti dan menghidupi tentang penyembahan. Makanya hari ini. Jangan cuma ngerti penyembahan. Oh penyembahan itu nyanyi ya. Bukan saya mau katakan. Nyanyi itu salah satu ekspresi dari penyembahan. Nah makanya kita mau belajar. Saya akan mulai dengan satu statement yang sederhanain. Segala sesuatu itu diciptakan dengan sebuah tujuan. Lampu itu diciptakan. Itu yang bikin lampu dari awal udah mikirin. Oh lampu aku ciptakan tujuannya untuk menerangi. AC diciptakan supaya apa? Bisa mendinginkan ruangan. Apalagi? Speaker ini diciptakan untuk bisa memperkeras suara. Semua benda itu diciptakan sama penciptanya. Itu ada tujuannya. Betul ya? Dan kalau dia bisa ngomong itu AC, itu lampu, itu speaker. Kalau dia bisa ngomong, dia bakal ngomong seperti ini. Aku bakal happy banget ketika aku bisa melakukan atau memenuhi tujuan kenapa aku diciptakan. AC ketika bisa dingin, dia bakal happy banget. Betul gak? Lampu ketika bisa nyala, dia bakal happy banget. Kalau lampu, AC, speaker, itu aja punya tujuan kenapa diciptakan. Harusnya manusia juga punya. Kalau kita ngerti kenapa kita diciptakan, percayalah. Hidupmu akan jalan di dalam jalan namanya kemustahilan. Dan gak cuma itu. Engkau akan jalan di dalam jalan perkenanan dan penyertaan Tuhan. Yang gak masuk akal bisa engkau alami dengan begitu indah. Kita mengatakan jalan hidup orang benar. Tambah lama bukan tambah gelar. Tambah apa? Tambah terang. Dampaknya tambah terasa. Bukan tambah gelap. Akitab mengatakan dengan jelas. Jalan hidup orang benar. Tambah lama, tambah terang. Pandemi datang, terangnya gak berkurang. Justru kegelapan datang, terangnya tambah kelihatan. Amin. Kalau tadi lampu AC speaker punya tujuan. Bagaimana dengan manusia? Kita buka di dalam Yesaya 43 ayat 7. Ayat ini membantu kita untuk mengerti. Dikatakan seperti ini. Sebab mereka semua, semua manusia dipanggil dengan namaku. Mereka ku ciptakan untuk apa? Untuk apa? Mengagungkan Tuhan. Sekarang kita ngerti. Ternyata anda sama saya, apapun latar belakang anda, apapun kondisi anda, apapun yang engkau alami hari ini. Ketahuilah bahwa kita semua itu diciptakan untuk mengagungkan Tuhan. Untuk meninggikan Tuhan, untuk memuliakan Tuhan, untuk menyanjung Tuhan, untuk menempatkan Tuhan di urutan paling nomor satu dalam kehidupan ini. Nah ketika kata mengagungkan itu dilihat dari bahasa aslinya itu ditemukan kata kabat atau kabet. Ini menarik. Ternyata kata kabat atau kabet itu ternyata artinya adalah to worship atau menyembah. Kesimpulannya, semua kita yang ada di ruangan ini maupun tidak ada di ruangan ini, semua manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan. Jadi kita ini semuanya makhluk penyembah. Lukas 4 ayat 8 menegaskan ini. Yesus menjawabnya, kitab suci mengatakan engkau harus menyembah Tuhan Allahmu. Kepadanya saja engkau berbakti. Alkitab sambil ngomong kata harus menyembah Tuhan. Kenapa sih kita harus menyembah Tuhan? Simpelnya gini, karena kita ini makhluk penyembah, kalau kita gak nyembah Tuhan kita bakal nyembahnya hantu. Gitu aja. Kalau kita gak nyembah yang terang, kita bakal nyembah yang gelap. Makanya gak kaget ada orang yang gak nyembah Tuhan, bisa nyembah pohon, bisa nyembah matahari, bisa nyembah dirinya sendiri, bisa nyembah popularitas, bisa nyembah uang, bisa nyembah jabatan, bisa nyembah pencapaian. Karena kita makhluk penyembah, kalau gak connect sama yang satu, engkau bakal connect sama yang lain. Saya cuma punya alasan yang sederhana ketika saya pelajarin di Alkitab. Kenapa kita cuma harus menyembah Tuhan sih? Simpel gini lah. Karena cuma Tuhan yang namanya Yesus Kristus, cuma dialah yang paling besar diantara segala Tuhan yang lain. Udah gak ada lawannya. Jadi gini loh. Kenapa engkau harus menyembah cuma matahari, kalau engkau bisa menyembah yang bikin matahari? Nangkep sekarang. Kenapa engkau menyembah manusia yang bisa mati, sementara engkau punya kesempatan untuk menyembah pribadi yang kekal, yang bisa menaklukkan maut. Sembah yang gak terkalahkan dong namanya Yesus. Makhluk aja, maut aja, tidak bisa menguasainya. Kalau bisa menyembah yang menciptakan langit dan bumi, kenapa cuma menyembah yang bisa menciptakan teknologi? Yang terbesar, yang tertinggi, itulah yang layak untuk disembah. Kenapa kita perlu menyembah Tuhan? Simpelnya gini, cuma dia yang paling mengasihi kita. Mana ada namanya Tuhan yang duduk di tempat maha tinggi, mau turun ke dunia jadi manusia. Cuma buat menyelamatkan kita? Gak ada. Dia terlalu mengasihimu. Ketika engkau gak setia, dia tetap setia. Titik, gak ada Tuhan yang seperti dia. Kenapa kok cuma dia yang layak disembah? Alasannya simpel. Karena cuma Yesus yang tidak pernah berubah. Alkitab mengatakan Ibrani 13 ayat 8, Yesus Kristus tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Artinya apa? Kasihnya tetap sama, kewasannya tetap sama, kebesarannya tetap sama. Itulah Tuhan namanya Yesus. Karena itu engkau harus sembah Tuhan, jangan yang lain. Yang lain rugi, kurang tinggi kastanya. Kurang tinggi kasihnya. Yang lain kasihnya terbatas. Yesus kasihnya gak terbatas. Main di Kiro, bro. Nganyi bareng-bareng ya. Kalau gak salah, ibadah yang ini masih ada jadwal berikutnya gak? Gak ada. Berarti kita punya waktu sampai jam 12. Karya terbesar dalam hidupku. Nanti bareng-bareng ya. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkau lah harta yang tak ternilai. Yang kumiliki dan kuhargai. Nanti kabar bareng-bareng. Sekali lagi ya, boleh ya. Sekali lagi nyanyi bareng-bareng. Karya terbesar. Terima kasih Tuhan. Dalam hidupku. Pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkau lah harta yang tak ternilai. Yang kumiliki dan kuhargai. Yesus engkau. Kukar. Cuma Yesus yang layak disembah. Amin. Berikan tepuk tangan. Tuhan terima kasih. Kami bisa menyembah-Mu ini anugerah. Nah kita gak akan pernah bisa menghidupi penyembahan. Kalau kita gak ngerti menyembah itu apa. Banyak orang berpikir bahwa menyembah itu bernyanyi, bermusik, lagu, melodi, ibadah, menangis. Itu loh. Ini orang nyembah banget. Tahu gak karena apa. Tiap kali dia nyanyi itu nangis terus. Ya orang kalau kena masalah ya nangis terus. Ada orang yang ngomong kayak gini. Menyembah itu itu loh. Yang merinding-merinding. Ada gak yang seperti itu? Kalau cuma merinding. Di kuburan juga merinding. Apa yang? Itu loh penyembahan itu yang lompat-lompat itu loh. Kalau cuma lompat-lompat gak perlu di gereja. Di luar gereja juga banyak yang lompat-lompat. Apalagi kalau habis dapet THR. THRnya didobel-dobelin gitu. Lompat semua. Benar gak? Menyembah itu apa sih sebenarnya? Coba kita lihat. Matius 15. 8-9 dikatakan. Begini kata Allah. Begini kata siapa? Kata Allah. Orang-orang itu hanya menyembah aku dengan apa? Kata-kata. Tetapi hati mereka jauh dari aku. Dikatakan apa selanjutnya? Percumah. Mereka menyembah aku. Sebab peraturan manusia yang mereka ajarkan seolah-olah itu peraturanku. Banyak orang salah ngerti tentang menyembah. Dibikir cuma kata-kata manis. Dibikir cuma nyanyian yang indah. Dibikir cuma ibadet ternyata enggak. Tahu gak seringkali kita tuh seringkali suka ngomong manis sama Tuhan. Tapi ternyata kelakuan kita bertolak belakang. Kalau nyanyi manis banget ya. Aku mengasihi engkau Yesus. Dengan segenap hatiku. Seringkali kan gitu kan kita nyanyi. Aku mengasihi engkau. Siapa? Yesus. Dengan, gak cuma hati. Segenap jiwaku. Tapi begitu berikutnya jadi beda. Kurenungkan firmanmu. Setahun sekali. Mulutnya ngomong aku mengasihi. Tapi baca firman setahun sekali. Itu ibaratnya kayak gini loh. Ngomong cintanya sama Ani. Tetapi hatinya dan seluruh hidupnya dikasih sama si Ina. Nangkep gak? Ngomong cinta sama yang kanan. Ternyata pernikahannya sama yang kiri. Waduh itu kasian banget. Kita seringkali sama Tuhan. Seperti itu. Mulutnya ngomong cinta. Tetapi hatimu tidak cinta sama Tuhan. Karena itu menyembah itu artinya apa sih? Simple kok. Menyembah itu artinya mendekat dengan yang disembah. Simple ya. Ketika engkau dekat. Intim. Nempel sama Tuhan. Baik ibadah maupun gak ibadah. Baik dikasih jadwal maupun gak ada jadwal. Baik di dalam tekanan maupun di dalam kenyamanan. Baik di dalam apa lagi? Di dalam suka maupun duga. Engkau tetap dekat sama Tuhan. Itulah namanya penyembah yang sejati. Yang asli. Kalau yang palsu. Baru dikuncang dikit. Udah, udah, udah. Bye-bye. Udah Tuhan udah. Penyembah yang asli yang Tuhan rindukan. Itu kejar hatinya Tuhan. Melebihi kejar berkatnya Tuhan. Nangkep ini. Berkat itu sementara loh. Tetapi hati Tuhan pribadinya itu kekal selama-lamanya. Amin. Siapa yang malam hari engkau mau kejar Tuhan? Aku mau dekat sama engkau selama aku masih hidup. Yang mau? Gak apa-apa. Angkat tangan dulu. Biar surga potrek anda satu-satu. Dan dia lihat. Ketika kau ngangkat tangan. Dimulai sebuah permulaan yang baru. Kilometer nol lagi. Diriset lagi. Gak apa-apa. Aku mau berjalan bersama dengan engkau Tuhan setiap hari. Itu baru namanya penyembah yang Tuhan cari. Bukan gara-gara ibadah. Bukan gara-gara dijadwal. Bukan gara-gara melayani. Bukan gara-gara dibaksa. Tetapi karena kita sadar. Aku baru jadi puas. Aku baru jadi maksimal. Adalah ketika aku kembali menyembah. Yaitu mendekat lagi sama Tuhan. Lampu kalau dekat sama listrik sumbernya. Lampunya bisa nyala. Betul kan? Manusia juga sama. Ada tiga berkat yang luar biasa. Yang kita bisa alami ketika engkau kembali hatimu mendekat sama Tuhan. Yang pertama yang saya belajar ini. Ketika seseorang kembali kepada hati yang menyembah ini yang terjadi. Engkau memiliki cara pandangnya Tuhan. Saya 33 R5 mengatakan bahwa Tuhan tinggi luhur. Sebab ia tinggal di tempat tinggi. Tuhan tinggal di tempat apa? Tinggi. Ia membuat sion penuh keadilan dan kebenaran. Oke kita coba lihat gambar berikutnya. Ini menarik. Anda lihat bangunan yang ada angka satunya. Kalau Anda pergi ke lobbynya, ke lantai satunya. Yang Anda lihat kalau di lantai satu paling cuma bisa lihat apa? Cuma bisa lihat lobby dari tempat itu. Atau mungkin cuma jalan di depannya. Betul kan? Tetapi kalau Anda naik ke lantai 30 dari bangunan tersebut. Viewnya langsung beda. Langsung tiba-tiba bisa lihat pemandangan kota. Pernah enggak pergi ke bangunan yang tinggi dan tiba-tiba Anda melihat sesuatu yang beda di sana. Tahu enggak cara surga melihat dan cara bumi melihat itu beda? Bumi cuma bisa melihat dari kerendahan. Surga bisa melihat dari kejauhan hidupmu kemana. Saya punya satu cerita yang menarik. Kira-kira 12 tahun yang lalu saya pergi ke sebuah tempat. Gedung itu sekitar 40 lantai lebih. Dan saya ke sana karena berjumpa dengan seorang teman. Singkat cerita mau pulang dari tempat itu sekitar jam 1 siang. Saya awalnya mau pulang tapi akhirnya enggak jadi mau pulang karena apa? Karena macetnya minta ampun di depan sana. Saya mulai mikir udah deh enggak usah pulang dulu. Tapi kan saya sore ada janjian sama teman nih di daerah yang lain. Saya mesti segera pulang sekarang deh. Singkat cerita saya dapat hikmat. Saya telpon deh teman saya. Karena kalau di lantai 1 saya cuma bisa lihat macetnya jalan di depan. Tetapi teman saya di lantai 36 dia tinggal. Dia-dia kantornya. Pasti bisa melihat sesuatu yang beda dari saya. Saya telpon dia. Dan akhirnya dia ngomong, Ki kamu pulang sekarang. Kamu lihat apa di atas sana? Aku lihat itu macetnya cuma sampai lampu merah depan dan kamu ke arah kiri. Itu sudah aman dan mendingan lu jalan sekarang karena tambah sore tambah macet. Ketika teman saya ngomong kayak gitu. Ada hikmat yang Tuhan nyatakan. Itu kayak hidupmu, Ki. Kalau kamu di bumi, kamu tuh cuma bisa lihat macetnya kehidupan. Tekanan kehidupan. Sementara aku, Tuhanmu, Bapakmu di surga. Di tempat yang tinggi. Aku sudah bisa lihat masa depanmu yang penuh dengan harapan. Aku bisa lihat jawaban hidup yang engkau perlukan. Aku bisa tunjukkan orang mana yang engkau perlu ketemu. Sehingga engkau bisa tahu masa depanmu tuh aman di dalamku. Cara surga dan cara bumi melihat itu beda. Kita cuma bisa melihat apa yang ada di depan mata. Tuhan sudah bisa lihat sampai kepada kekekalan. Suatu kali, saya rilis album yang pertama. Itu musim yang gak mudah. Musim pembentukan saya yang begitu luar biasa. Saya waktu itu mau launching album. Saya ngomong sama seorang teman. Boleh gak dibantu supaya ada yang bisa mempromosikan waktu ibadah. Tolong dong saya dibantu. Ini album pertama saya. Pengennya kan bisa jadi berkat di mana-mana. Saya kaget banget ketika dapet jawaban. Ki, I'm really sorry. Kita gak bisa bantu kamu. Dan nanti gak ada yang bisa promosiin kamu. Waduh. Ketika saya denger kata-kata itu awalnya juga kecewa. Ini gimana sih? Udah teman lama masa gak bisa bantuin. Harusnya gini, 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 gini. Tapi tau gak di dalam kekecewaan saya yang awalnya saya kecewa. Tiba-tiba Tuhan ngasih saya cara pandang yang baru. Ki, kalau ada orang yang promosikan album kamu. Dan album kamu akhirnya dikenal banyak orang. Atau jadi berkat di mana-mana. Itu biasa. Tapi, kalau gak ada yang support kamu kelihatannya nih. Dan gak ada yang bantu kamu promosikan album. Tapi tiba-tiba album kamu jadi berkat di mana-mana. Itu kamu baru tau bahwa kamu menyembah Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Di hari di mana album itu di launching, gak ada yang spesial. Gak ada yang spesial. Biasa banget, biasa banget. Saya cepet Tuhan, kok cuma gini doang sih. Padahal saya excited banget. Tiba-tiba. Besok pagi ini saya dapet info. Ki, tau gak album kamu jadi number one di iTunes chartnya Indonesia. Hah, yang bener? Saya cek. Bener. Itu di atasnya albumnya John Mayer. Saya kaget banget. Gak masuk akal. Dan gak lama setelah itu, bulan September 2017, saya dikontak, dihubungin sama seseorang. Dia ngomong dari, kami dari Anugrah Musik Indonesia, mau kasih tau bahwa lagu kamu masuk sebagai nominator di Anugrah Musik Indonesia tahun 2017. Itu gak masuk akal. Sampai sekarang saya gak pernah tau siapa yang masukin lagu itu. Bermula dari mana? Ketika cara pandangku diubahkan, responku dari kecewa jadi santai aja. Karena kita tau, karena saya tau Tuhan sudah menyediakan sesuatu yang indah di depan saya. Aku gak kecewa lagi. Kalau kau tetap tinggal dalam kekecewaan, rugi besar. Kalau kau nempel sama Tuhan, cara pandangmu diubah. Ternyata dibalik kekecewaan, kau punya kesempatan untuk mengasihi. Karena dibalik fitnahan, suatu kali kamu akan bantu itu orang. Tuhan lagi ubah cara pandang GSJS malam hari ini. Yang kedua. Kalau orang menyembah mendekat sama Tuhan, apa yang terjadi? Bisa memiliki sifat atau karakternya Tuhan. Yuk kita lihat satu foto yang menarik. Ini ada foto kakek nenek yang udah senior gitu kan. Pernah denger istilah ini gak? Orang kalau tambah usia, menikah, itu gak tau kenapa bisa tambah mirip mukanya. Pernah denger gak istilah itu? Cara ngomongnya kok mirip sih? Papa sama mama, opa sama oma nih kok tambah lama kok tambah mirip kesukaannya, makanannya, dan segala macem. Saya tiba-tiba ingat saya sendiri. Ceritanya gini. Saya itu, kalau... Jadi gini, istri saya, istri saya itu kalau dapet makanan enak, dia makan gitu. Terus tiba-tiba reaksi mukanya itu ketahuan banget. Kalau makanan itu enak. Dia sambil lihat saya, sambil ngomong gini. We not boil. Surabaya soalnya. Saya dulu gak kak gitu. Singkat cerita, tujuh tahun menikah. Sekarang kalau saya makan enak. We not boil. Itu ketularan saya. Gara-gara apa? Menikah. Orang kalau deket, satu diem, satu cerewet. Yang diem bisa jadi cerewet, cerewet bisa jadi diem. Bener gak? Yang satu suka pakai baju hitam-hitam. Yang satu sukanya warna-warni. Tiba-tiba yang hitam bisa jadi warna-warni. Warna-warni bisa tiba-tiba suka warna hitam-hitam aja. Kedekatan itu mengubahkan sifat dan karakter manusia. Bagaimana kalau engkau deket dengan Tuhan? Tuhan itu siapa sih? Allah itu kudus. Orang kalau deket dengan Tuhan yang kudus, makanya hidupnya jadi kudus. Ada godaan dosa langsung inget, inget. Ada yang ingetin. Gak bablas. Ketika engkau dulunya mengingini sesuatu, kesukaanmu di waktu yang lalu dan itu menuju ke dosa. Gak tau kenapa ada yang ngerem dan berkata it's enough. Itu masa lalu. Jangan lakukan lagi. Jangan lakukan lagi. Kamu bisa hancur di sana. Ada sesuatu yang kayak ngerem kita. Itu jadi berubah banget kita. Dulunya suka pornografi tiba-tiba ada yang ngerem. Kayak Tuhan ngomong. Karena saya pernah ngalamin. Dimana Tuhan benar-benar ubahkan saya. Direm. Jadi gak suka. Jadi tau diri. Karena kasih Tuhan udah terlalu besar buat saya. Allah itu kasih. Kalau orang nempel sama kasih, jadinya penuh kasih. Betul gak? Hidupnya diisi sama kasih. Mau nyerang balik. Tiba-tiba ada remnya. Jangan. Ampuni. Berkati. Itu kalau gak gara-gara deket sama Tuhan. Deket sama firman Tuhan. Gak bakal sanggup. Manusia ini terbatas. Tetapi Tuhan itu tanpa batas. Kasihnya tanpa batas. Kesetiaannya tanpa batas. Itu yang membuat kita dimampukan. Allah itu murah hati. Penuh hikmat. Dia penasihat yang ajaib. Allah perkasa. Bapak kekal. Raja damai. Dia lemah lembut. Dia rendah hati. Semua sifat yang Tuhan bisa punya dan karakternya itu bisa tertransfer melekat di dalam diri kita. Engkau Tuhan di dalamku. Aku juga rindu di dalam hatimu terus Tuhan. Makanya gini. Orang kalau nyembah Tuhan. Tambah lama. Tambah mirip Kristus. Itu salah satu ciri-cirinya penyembah yang asli. Kalau tambah lama tambah gak beres. Coba cek. Itu deketnya sama siapa. Deket sama yang terang apa sama yang gelap. Karena kalau deket sama Tuhan. Jadinya tambah lama tambah mirip. Kristus. Yang terakhir. Sampai sini semua yang diberkati. Kasih tepuk tangan yuk buat Tuhan yuk. Ini hikmat Tuhan yang dinyatakan. Yang terakhir. Orang kalau deket sama Tuhan. Menyembah itu mendekat sama Tuhan. Yang terjadi apa? Kita bisa mendapatkan fasilitas dan kuasanya. Tuhan. 1 Korintus 4.20 dikatakan. Sebab kerajaan Allah itu bukan terdiri dari perkataan. Tetapi dari apa? Kuasa. Saya punya cerita yang menarik. Suatu kali saya mau nonton sebuah konsert. Tiketnya udah habis. Udah sold out. Akhirnya saya bingung. Wah saya pengen banget ini konsert. Bagus banget. Tiba-tiba saya diingatkan. Eh itu yang bikin konsert kan temen deket kamu. Oh iya yang bikin konsert kan temen baik nih. Saya telpon dia. Bro. Bisa bantu gak? Bantu apa? Aku mau nonton konsert tapi tiketnya udah habis. Lu mau nonton? Buat lu mah gampang. Gampang gimana? Kan gue yang bikin konsert. Yaudah deh lu dateng waktu hari H. Dan ini yang bakal lu dapet. Coba kita lihat gambarnya. Ini yang saya dapetkan waktu itu. Tiba-tiba di hari H saya dateng. Ada seseorang menghampiri saya. Ngasih saya itu namanya VIP pass. Itu all access. Bisa sampai pergi ke backstage. Yang isinya semua penyanyinya, pemusiknya semua disana. Sampai bisa mendapatkan VIP seat. Yang selama ini saya bener-bener pengen banget dong dapet namanya VIP seat. Hari itu kejadian. Tau gak kenapa semua fasilitas dan kuasa untuk bisa masuk ke tempat-tempat yang gak sembarangan orang bisa masuk. Itu bisa saya dapatkan. Karena saya deket sama yang bikin konsert. Bayangkan kalau manusia deket sama yang ciptakan langit dan bumi. Wow. Semua katakan wow. Wow. Anda bisa tahu. Fasilitas dan kuasa Tuhan yang tidak ada batasnya. Itu bisa dinyatakan dalam kehidupan Anda. Yang percaya Anda tepuk tangan paling luar biasa. Suatu pagi. Suatu pagi. Tahun 2014 saya pindah ke Jakarta. Enam bulan setelah itu saya gak lihat apa-apa. Awalnya mau bangun sekolah tetapi gak lihat apa-apa. Singkat cerita istri saya ngajak saya udah deh yang pulang ke Surabaya aja. Tetapi saya selalu ngomong enggak nanti dulu. Di dalam kebimbangan saya keraguan juga ketakutan saya. Saya cuma ingat satu ayat itu Ibrani 4 ayat 16. Disitu dikatakan bahwa dengan penuh keberanian hampirilah tahta kasih karunia Tuhan. Karena di dalam tahta kasih karunia Tuhan itu ada pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Ayat itu begitu berbicara dengan kuat sampai akhirnya saya ngambil gitar. Saya mulai nyanyi main di album. Ketika itu mulai kata-kata itu begitu kuat, firman itu begitu. Saya mulai ambil gitar dan mulai nyanyi aja bermasmur aja. Ku menyembah. Saya nyanyi aja waktu itu. Dalam kudus hadiratmu. Ini Ibrani 4 ayat 16. Hampiri tahta kasih karuniamu Bapak. Saya nyanyi aja, nyanyi aja terus. Dan saya ngomong sama Tuhan-Tuhan kekuatanku ini terbatas. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusku. Tuhan aku panggil namamu hanya kaulah segalanya. Jadi singkat cerita ketika saya terus nyanyi, 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 nyanyi. Gak tau kenapa tiba-tiba tuh ada sebuah perkataan iman yang muncul. Tuh, orang kalau dekat sama Tuhan, mendekat sama Tuhan, itu akan mendapatkan tuntunan Tuhan juga. Anda kalau kasih rahasia, saya percaya Anda gak kasih kesembarangan orang. Betul gak? Kalau Anda punya kartu ATM, ada namanya PIN-nya, ada namanya password-nya. Saya yakin bahwa password itu cuma dikasih kepada orang yang dekat dan Anda percaya. Setuju? Surga juga punya cerita yang sama. Di dalam kedekatanmu dengan Tuhan, ada rahasia dan tuntunan yang Tuhan mau nyatakan di hidupmu. Saya ketika nyembah, saya cuma dapat satu kata-kata. Kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi, kemenangan terjadi. Itu aja. Yaudah, akhirnya saya nyanyi. Ku yakin kau hadir di sini. Oktober 2014 ini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Ini perkataan iman. Kemenangan terjadi di sini. Ketika lagu itu selesai diciptakan, masmur saya naikkan buat Tuhan. Apakah tiba-tiba ada orang langsung kasih saya kantor, tiba-tiba. Gak ada, gak ada, gak ada, gak ada hari itu. Tapi yang ada satu hal yang menarik. Dari ketakutan saya, ketika saya mendekat sama Tuhan. Tuhan ubahkan ketakutan jadi ketenangan. Hatiku jadi tenang lagi. Aku terima kekuatan yang baru. Karena aku mendekat dengan Tuhan yang tanpa batas. Kekuatannya, kuasanya juga tanpa batas bisa menghidupkan kembali pengharapanku. Hari itu aku bangkit lagi. Dan aku ngomong sama istriku yang gak usah takut. Kemenangan terjadi di sini. Lagunya udah keluar. Tunggu tanggal mainnya pasti terjadi. Lima bulan setelah itu, beneran saya dapet kantor daerah Muara Karang. Tapi permasalahannya, satu tahun setelah itu kantornya tutup. Karena apa? Karena udah gak bisa dipakai lagi. Yang sewa lantai bawah gak mau lanjutin. Saya gak bisa lanjutkan. Dua tahun saya berjuang di Jakarta dari 2014 sampai 2016. Gak lihat hasil yang signifikan. Gak perlu nunggu istri saya yang ngajak saya pulang Surabaya. Saya ngomong sama dia. Yang kali ini aku yang ngajak kamu pulang Surabaya. Udah, yuk pulang. Istri saya kaget. Dan akhirnya kami mulai pelan-pelan cari rumah di Surabaya lagi. Itu kalau ada soundtrack mau dibikin kayak sinetron. Ada lagunya Sela on Seven yang bisa mengiringi kami. Judulnya apa? Aku pulang. Gitu mungkin gak gitu lagunya. Udah cari rumah keliling. Ketika cari rumah keliling. Istri saya ingetin saya. Dia ngomong gini. Yang udah deh kita gak usah pulang Surabaya. Kenapa? Kamu itu loh. Nulis lagu judulnya kemenangan terjadi disini. Kemenangannya belum terjadi kok udah mau pulang Surabaya. Itu namanya kayak perkataan istri saya hari itu seperti perkataan yang pahit tetapi menyembuhkan saya. Gak enak kayak obat. Tetapi itu menyembuhkan kembali pengharapan saya. Saya akhirnya ngomong sama dia paling. Yaudah. Mulai hari ini. Kita sungguh-sungguh nembal terus melekat sama Tuhan. Kita kejar hatinya Tuhan. Aku juga gak tau yang. Yang aku tau cuma satu. Masa depanku aman di tangan Tuhan itu aja. Singkat cerita mulai hari itu. Kami menghampiri Tuhan setiap pagi dengan begitu indah. Begitu manis. Kami sering kali nyanyi lagu ini. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi. Tau lagunya luar biasa. Itu lagu tercipta kira-kira mungkin era seribu sekian gitu kan. Zaman Majapahit itu terciptanya. Ini kalau tau luar biasa loh. Itu lagu favorit saya sama istri. Kami nangis kami cari Tuhan. Tuhan kau lah pengharapan kamu. Singkat cerita ketika kami doa. Saya dapetkan tuntunan Tuhan. Bikin powerpoint. Siapkan sekolah yang kamu mau bangun seperti apa. Singkat cerita saya bikin. Saya gak tau itu bakal jadi seperti apa. Dua bulan setelah itu. Saya ketemu sama pemilik mall. Namanya Plaza Indonesia. Itu termasuk di daerah tengah. Premium area di Jakarta. Dan di akhirnya pemiliknya ngomong gak gini. Miki ayo bangun penyembah. Bangkitkan penyembah. Dimulai dari tempat ini. Maksudnya tante gimana? Saya panggil dia tante. Ya kamu ayo kerjakan di tempat ini. Pakai apa yang ada. Yuk kita bangun penyembah. Tante kemarin aku udah cari. 200 juta per tahun aku aja gak sanggup. Ini kan sewanya 200 juta per bulan. Tambah gak sanggup tante. Gak apa-apa. Kamu kerjakan serius. Kita bangun bareng-bareng. Januari 2017. Saya masih ingat sekali. Sekolah itu berdiri di Plaza Indonesia. Yang tidak masuk akal salah akal manusia. Dimulai dari mana? Karena ketika hubungan kami dengan Tuhan itu dipulihkan kami mendekat sama Tuhan setiap pagi, setiap hari. Cari Tuhan. Kami nangkep tuntunan Tuhan selangkah demi selangkah. Siapa hari ini mau mendekat sama Tuhan? Kau bisa bangun berdiri. Kau bisa bangun berdiri. Ada tiga cara untuk kau bisa mendekat sama Tuhan. Yang pertama, sering cari Tuhan. Caranya gimana sih? Saya masih ingat ketika saya dulu ketika masih PDKT sama dulu masih temen mau jadi pacar. Tau gak cara gimana saya bisa pendekatan sama dia? Pagi jam 7. Nanya, halo apa kabar kamu lagi ngapain? Bener gak? Siang dikit jam 9, jam 10 tanya lagi. Halo kamu lagi ngapain? Jam 12 gak tahan pengen deket lagi. Eh kamu lagi sibuk apa sekarang? Jam 4 kontak lagi nanya. Eh nanti malam kalau kita makan bareng aja gimana? Orang yang mau deket akan suka cari. Gimana kalau engkau mau mulai pagi hari? Udah lupakan masalah dulu. Cari Tuhan terlebih dahulu. Saya ingat ada satu hal yang istri saya lakukan. Istri saya tukang bikin kue. Suatu kali saya tanya sama dia. Yang kalau kamu bikin kue, aku mau tanya satu hal deh. Itu kalau misalnya urutannya dibalik bisa apa gak sih? Maksud kamu gimana? Itu misalnya terigu harusnya masuk urutan ketiga. Kamu tempatkan urutan pertama. Itu telur harusnya urutan kedua. Kamu kasih ke urutan ketiga. Pokoknya dibolak-balik, bolak-balik. Bisa gak jadi? Ya gak bisa toyang. Kuenya nanti jadinya bantat. Yang ngomong gak gitu. Ketika saya tanya sama istri saya gitu. Tiba-tiba Tuhan itu kasih hikmat. Itulah seperti kehidupan manusia. Seringkali tidak tahu prioritas. Makanya hidupnya gak berkualitas. Orang yang tahu prioritas. Tuhan di tempat pertama. Bangun pagi. Selamat pagi Bapak. Jangan ngomong selamat pagi masalah. Udah masalah itu gak perlu dicari. Udah pasti datang sendiri. Betul gak? Tapi kita perlu cari Tuhan. Karena kita punya kekuatan dan hikmat untuk menghadapi masalah. Kasih tepuk tangan ini buat Tuhan. Cari Tuhan. Amin. Siapa mau cari Tuhan ketika kau bangun pagi? Bangun pagi. Siang hari nempel sama Tuhan. Ngucap syukur. Puji Tuhan. Amin. Yang kedua. Sering nanya Tuhan. Orang kalau mau deket harus sering nanya. Kamu lagi ngapain Tuhan? Aku kok lagi lihat ini. Aku lagi mau ngambil keputusan ini. Aku lagi mau melangkah ke sini. Maksud Tuhan apa sih? Tuntun aku nyatakan hikmatmu Tuhan buat aku. Mulai hari ini praktekkan. Ada yang ngomong kayak gini. Mana mungkin Tuhan itu bicara sama kita? Bangun. Bapak itu pasti ngomong sama anaknya. Bapak di surga pasti ngomong sama anak-anaknya. Anaknya mau denger enggak hati Bapaknya? Dia bicara bisa berbicara lewat firman. Dia bisa berbicara lewat kejadian. Dia bisa berbicara tentang sesuatu yang diingatkan sama engkau. Dia bisa berbicara lewat pintu yang tertutup. Dia bisa bicara lewat pintu yang terbuka. Dia bisa bicara lewat lagu yang diingatkan. Tuhan tuh bisa bicara Karena Tuhan mau Rencananya terjadi di dalam hidupmu Makanya dia ngomong sama anda Yang terakhir Gimana saya bisa deket sama Tuhan Simple dalam segala keadaan Nempel Tuhan terus jalan bareng Terus makanya ada lagunya kan Jalan serta Yesus Jalan sertanya kapan Seminggu sekali apa setiap hari Seminggu sekali apa setiap hari Setiap hari Jangan Yesus cuma dianggap Kalau lagi di gereja Pulang udah lupa Tuhan Hari ini keputusan Pagi udah deh langsung Mikir planningnya gini Rancangan Tuhan itu Lebih keren daripada rancangan kita Berharap kepada Tuhan Dia ada di tempat yang tinggi Dia pun menyatakan hikmannya Setiap hari Amin Angkat tangan ya bersama-sama Ku menyembah Dalam kudus Hadiratmu Katakan hampir Hampiri Silahkan penyanyi bisa naik Tahta kasih Karuniamu Bapak Hampiri Tuhan Saat ini Katakan kekuatanku Kekuatanku Hanya dalam hadiratmu Yesusku Yesusku Kekuatanku Hanya kau lah Segalanya Angkat tanganmu Tinggi-tinggi Dan nyanyikan Ku yakin Kau hadir disini Kurasakan kuasa yang tak teratas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan Serukan Terjadi disini Ambil komitmen pagi Saat ini Malam hari ini Dimulai dari hari ini Kemenang sing Kemenangku Ku menyembah Dalam kudus Hadiratmu Aku mau menghampiri Tuhan Setiap pagi Setiap hari Ada embun Yang menyegarkannya Itu namanya Embun hadirat Tuhan Setiap pagi Aku tetap tenang Di dalam pelukan Bapak Aku kembali tenang Tuhan Kekuatanku Katakan hanya Dalam hadiratmu Dalam hadiratmu Panggil Yesus 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 Ku hanya Kaulah Tuhan ini yang bakal terjadi Setiap hari Dalam kehidupan kami Yang percaya Kemenang Ku yakin Engkau hadir di hidup kami Di rumah kami Tuhan Semoga kuasa yang Tak terbatas Ku yakin Engkau hadir di hidup kami Kemenangan Kemenangan Terjadi di sini Ada seseorang yang saya Respek Pernah denger gak seorang hamba Tuhan Namanya Billy Graham Wow Dia dijuluki sebagai hamba Tuhan Yang paling fenomenal Paling luar biasa Di abad ini Dalam seratus tahun terakhir Dalam sejarah manusia Namanya Billy Graham Dia meninggal pada usia ke-90 Ini orang luar biasa Saya cari di Wikipedia Dia dikatakan Dia sudah melayani Lebih dari 210 juta jiwa 210 juta jiwa Dimenangkan dalam pelayanannya Dia sudah pergi ke 185 negara Ketika dia melayani Ini orang powerful banget nih Gak sembarangan ini orang Yang luar biasa Di dalam hidupnya gak ditemukan skandal macam Gak ada Bersih Ini orang luar biasa Pernikahannya juga luar biasa Amazing Ini orang kayak gak ada cacatnya gitu loh Sampai suatu kali dia di wawancara Beberapa waktu sebelum dia meninggal Ada sebuah wawancara yang mengguncangkan hati saya Dan mengubahkan saya hari itu Dia ditanya kayak gini Billy Graham Kalau kamu bisa melakukan satu hal dalam hidupmu Dan kamu mau lakukan itu berulang-ulang-ulang kali Kamu mau ngapain sih dalam hidupmu Billy Graham Sebagai seorang pria Saya berpikir dia akan hidup dengan ambisinya Dia akan menjawabnya mungkin seperti ini Aku akan pergi ke Mungkin puluhan tempat yang lain yang aku gak pernah visit Aku gak akan cuma memenangkan 200 juta jiwa Gak cukup Buat Tuhan sih 400 juta jiwa Baru itu keren Saya pikir ya Billy Graham bakal ngomong gak gitu Tapi ketika saya menyaksikan ya Saya nangis Sejadi-jadinya Aku gak jawabannya Billy Graham apa Dia ngomong simpel banget Kalau aku harus ngurang satu hal Dan aku mau lakukan itu berulang-ulang kali Denger ini Aku akan kunci pintu kamarku Dan aku akan bersujud Dan aku akan menyembah Dan aku akan berkata kepada Tuhan Yesus Yesus Aku cinta engkau Engkau lah yang terindah di hidupku Gak ada yang lain Sebab engkau lah pribadi yang kekal Yang mengasihiku tanpa syarat Terima kasih ya Yesus Ketika saya lihat itu di Instagram Saya nangis Saya ngomong sama Tuhan Tuhan ampuni aku ya Orang sekelas Billy Graham aja Jelas tujuan hidupnya mau ngapain Buatnya kelihatannya keren Bisa memenangkan ini-ini Dia tahu Tujuan hidupnya Adalah untuk mengasihi Tuhan selama-lamanya Sampai suatu kali Saya tuh nangis ya Tadi Tadi saya terlalu terbawa Di pada beri sebelumnya Saya ngomong Suatu kali gini Di dalam perenungan saya Saya tuh tanya Saya ngomong sama Tuhan Tuhan Suatu kali kalau kiki pulang Ketemu engkau langsung ya Tuhan Tuhan Kenal aku jangan kiki yang bisa bikin lagu ya Tuhan kenal kiki Jangan kiki yang bisa lakukan ini dan itu ya Tuhan jangan kenal pencapaian ku Kehebatanku Di mata manusia Aku cuma mau dikenal sebagai penyembahmu Aku cuma mau dikenal sebagai orang yang cinta Tuhan Itu aja kok Tuhan Engkau lebih dari cukup buat aku Hari itu saya nangis Saya nangis Tuhan Aku gak mau yang lain Karena harta itu sementara Pencapaian seringkali di karang manusia Tetapi perkenanan Tuhan Itu gak ada habisnya Selama-lamanya Buat apa kelihatannya Hebat di mata manusia Tetapi tidak berkenan di mata Tuhan Itu sia-sia lo Percuma Percuma Mulai saat ini Kejar hati Tuhan Berkat itu simpel kok Berkat itu sederhana Pasti dikasih kepada orang yang bisa nangkep hatinya Tuhan Karena dimana ada kehendak Tuhan dinyatakan Disitulah penyediaan Tuhan bakal dibuktikan Aku yakin Kau hati disini Katakan Jadikan kami penyembahmu Tuhan Jadikan kami penyembahmu As long as I live Selama aku masih hidup Selama aku masih punya nafas Aku mau kejar Tuhan Aku mau nangkep hatinya Tuhan Aku mau nangkep maunya Tuhan Apa nyatakanlah Sekali lagi Kemol-kemol Kemol-kemol Kau yakin Engkau hadir di hidupku Tuhan Aku rasakan Kuasa yang Saya terbaksas Silahkan Silahkan Ketangan kemenangan Kemol-kemol Yang percaya Dan kemenangan di tempat ini Akan kedua tangan saudara Dengan suara yang terbaik Katakan Ku yakin Kau hadir disini Rasakan dan alami kemenangan Tuhan Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin Kau hadir disini Kemenangan terjaksa Semua dengar suara saudara Semua dengar suara saudara Semua dengar suara saudara Semua dengar suara saudara Ku yakin Ku yakin Kau hadir disini Ku rasakan Tak terbatas Ku yakin Ku yakin Kau nyata Kau nyata Disini Kemenangan terjaksa Sekali lagi Terjaksa Sekali lagi Sekali lagi Terjaksa Terjaksa Ku yakin Ku yakin Kau nyata Disini Kemenangan terjaksa Kemenangan terjaksa Kemenangan terjaksa Kemenangan terjaksa Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Amin, 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 amin. Hari ini hambamu percaya engkau akan pakai dia lebih dasyat lagi. Apa yang dia tidak pernah pikirkan, apa yang dia tidak pernah bayangkan Tuhan akan sediakan. Hari ini apa yang engkau lakukan hari ini Pastor Frankie adalah hanya awal dari sesuatu besar yang Tuhan akan lakukan. Hari ini hambamu merasakan hadiratmu yang dahsyat turunkan tangan saudara.